Jumlah pedagang kaki lima yang berada di depan pasar baru Kota Bekasi ini terpaksa harus merapikan dagangannya. Pasalnya selain mendapat teguran keras dari petugas Satuan Pamung Praja, jam yang ditentukan melalui surat edaran Kota Bekasi juga sudah melebihi waktu yang ditetapkan. Akibatnya barang dagangan yang seharusnya dapat dijual, kini mengisahkan banyak barang dagangan yang terpaksa harus dibawa pulang ke rumah. Demi menghiasati penjualan agar tidak merugi, para pedagang kaki lima ini maupun penyuplai terpaksa mengurangi barang yang akan dijual hingga mencapai 50%. Turunnya harga penjualan selain disebabkan karena sepinya para pembeli surat edaran Wali Kota Bekasi juga memengaruhi karena keterbatasan waktu. Meski demikian, para pedagang mengaku terpaksa mengikuti aturan tersebut. Ya kita ngikutin aja pemerintahan, pemerintahan. Di batas ini dari jam berapa sampai jam berapa? Dari sampai jam 6. Sampai jam 6? Dari malam sampai jam 6 selesai udah. Ini udah diusir ini. Sepi nggak pemasukan tadi? Sepi Pak, beda. Beda? Ada penyebab virus begini, pada takut. Pengurangan, banyak pengurangan. Banyak pengurangan? Iya, jambut, buah-buahan juga pengurangan lah. Biasanya nyuplai berapa banyak Pak? Biasanya ya satu mobil, dua ton. Satu hari? Iya. Sekarang nggak bisa. Berapa? Dua hari sekali, paling satu ton, dua hari sekali. Dua hari sekali? Iya. Sementara itu, Wali Kota Bekasi mengatakan pembatasan jam penjualan bagi para pedagang kaki lima yang berada di luar pasar hingga pukul 6 pagi. Selain memberikan kedisiplinan bagi para pedagang dan kenyamanan pengguna jalan, juga bertujuan untuk mengurangi populasi penyebaran virus COVID-19 yang kian bertambah. Yang PKR, sebenarnya kami hanya ingin memotong waktu. Jadi kalau biasanya dari jam 2 itu sampai dengan siang, jam 7, jam 8, barang sampai dengan selesai, sekarang di tempat-tempat tertentu seperti di depan pasar Pondok Gede, di Jalan Muhammad Yamin, di Underpass, di Juanda, dan banyak kegiatan-kegiatan pasar tradisional. Jadi kami minta jam 6 itu sudah harus close. Ya tidak, mereka berinteraksi dari jam 2 sampai jam 6. Itu juga ada baiknya, kalau jam 6 sudah bersih kan artinya tempat itu sudah bersih, sudah tidak ada kendala, terus tertib. Jadi di samping memperpendek yang saya sampaikan tadi adalah juga untuk membuat budaya bahwa kegiatan itu selesai, bersih, rapi, itu yang kita harap.